Oke mas bro selamat datang di channel youtube otomotif.net Ini kali ini kita berada di barisan sepeda motor yang bakal dilelang untuk hari ini Nah ini Yamaha ini Yamaha apa namanya ini gede banget ya Terus untuk teman-teman yang mau ikutan lelang saran dari saya pribadi ya Bagusnya datang kesini mas bro Karena sekarang ini udah mulai marah penipuan yang mengatasnamakan balai lelang Nah kemarin ada yang nanyain trail Ini ada nih, ini nih di belakang kita ini Nah ini motor trail Dan kalau ini jumlahnya nih west ratusan unit mas bro ya Jadi kalau ini gak mungkin saya review satu persatu Mungkin bakalan saya review ya kita lihatkan yang harga masuk aja lah Yang tahun juga tinggi harga masuk Supaya mas bro menjadi referensi nanti Kalau untuk tempatnya ini di pekan baru di jalan riau ujung Dari jalan riau itu mas bro bundaran lurus aja sekitar 800 meter Itu berada di sebelah kanan Lihat aja disana ada tulisan JBA Nah itu motor-motornya Oke ya Jangan di skip videonya Langsung aja kita lihat satu persatu Motor mana aja Yang mungkin Tapi gak Untuk semuanya ya tak lihat ya Intinya pokoknya ya Teman-teman kalau mengikutan lelang saran saya datang kesini Itu aja Atau ada di judul nih Tekan judulnya ada nomor di deskripsi yang bisa di telpon Oke ya jangan di skip-skip Barangkali channel ini Sebagai informant Bisa berguna untuk teman-teman Sebagai referensi Saran bagi saya Jangan percaya Yang mengatas nambahkan balai lelang atau murah Bahkan video saya banyak diambil di facebook Tongkongin terus ya Channel youtube Automotive.net Oke mas bro masih bersama channel youtube Automotive.net Ini kita di gudang spesial Untuk perilangan sepeda motor Yang ada di JBA Pekanbaru Penuh mas bro Gudangnya nih sampai dari sini Tuh Sampai kesini Sampai kesini Jadi nanti Kalau Gak mungkin pula Mau tak lihat satu persatu Untuk kesemuanya ya Karena Durasi Sudah pasti durasi panjang Jadi untuk lelang Di JBA Kemarin itu ada Lelang Offline Floor Terus saat ini tuh lelang Floor Floor udah di Tiadakan Jadi lelangnya menjadi lelang online Semuanya Yuk kita lihat Ini dari Awal dulu Ini biasanya Untuk yang Di barisan paling depan Kayak gini Ya mas bro Ini biasanya Unit yang Bagus-bagus Semuanya Sebagai Istimasi aja ya Ini Kita lihat kan Ini Honda Bit ESP CBS ISS FI CW Sopgo Ek Wabeng Gede Saks CW CW Ini barang Dirangkep Cuman STNK Tidak ada Tahunnya 2022 Dengan Harga Diangkat 13.500.000 13.500.000 Ini Motor Bit Tahun 2022 Oke Motornya Kayak gini Mas bro 15.000.000 Untuk Vario Yang Versi 125cc Tahun 2022 Pajaknya Masih hidup Kalau ini STNK ada ya Oh hidup Apaan Bulan Tiga Sekarang Bulan Tiga 2023 Arti Pajaknya Udah Telat Ini Harga Gak Ada Ini Bit 12.500.000 Wah Tungguan ya Harga Motornya Agak Murah Sekarang Mas bro Bit Biasa Enggak Umum Ini 8.000.000 Jadi Untuk Motor Seperti Ini Yamaha Gear Ini Biarpun Tahunnya Tinggi Jadi Bermain Harganya Di Angka Sekitar 8.000.000 Tapi STNK Gak Ada Kita Cari Yang Ada STNK Nanti Berapa Bermain Ini 12.500 Supra X 125 Lanjut Ini Yamaha Gear Tahun 2022 STNK Gak Ada 9.000.000 Scoopy 14.000.000 Terus Lanjut Kesini 12.000.000 Tahun 2022 Lanjut Lagi Kesini Ini 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 kok Cakep Banget Ini Ini Apa Honda Vario Terbaru Apa Ini Waduh Harganya Gak Ada New Vario 160 CBS Keren Mas Bro Vario Untuk Yang Terbaru Harganya Nol Loh Rp Nol Gak Ada Harganya Gratis Paling Gini Nih Sih Anjar Banget Rak Masih Baru Banget Motornya Oke Ini Kemarin Gak Terjual Untuk Yang R15 Dengan Harga Rp 19.500 Tahun 2021 STNK Gak Ada Full Firing Kelengkapannya Full Firing Sampai Bawah Tak Lihatin Banyak Warna Biru Seperti Lanjut Ke Yamaha Gear Rp 9.500 STNK Gak Ada Tahun 2022 Warna Tosca Ini Harga Gak Ada Jupiter Z 10 Juta 7 Juta Setengah Jadi Bermainnya Itu Yamaha Gear Maupun Yamaha Mio M3 Bermain Di Angka 7 Setengah Sampai 9 Juta Kalau Tinggi 10 Juta Fazio 16 Juta Tahun 2022 Oke Kita Kesini Ini Harga Gak Ada Wah Ini Kok Terondol Harga Berapa Ini Di Depan Gak Ada Semuanya 8 Juta Tahun 2021 STNK Gak Ada Oke Lanjut Kesini Ya Ini 21 Juta Masih Tinggi Kadang Nesbanya Ini Meng Ya Mas Oke Gak Apa Kita Lihat Barisan Yang Sini Aja Dulu Kita Cari Yang Harga Murah Ini NMAX 14 Juta Tahun 2019 Tahun Tinggi Cari Yang Harga Murah Oh Iya Mas Bro Banyak Video-video Automotive Dot Net Itu Di Share Di Facebook Kecuali Yang Automotive Net Asli Namanya Itu Terkait Sama Akunku Mahmudi Prestia Defense Spec Itu Adanya Kalau Di Facebook Ada Yang Menamakan JBA Lelang Murah Nah Itu Jangan Percaya Mas Bro Jangan Sampai Transfer Duit Pokoknya JBA Gak Seperti Itu JBA Diwajibkan Datang Sini Itu Saran Dari Saya Betul Datang Sini Cek Unit Lihat Dulu Tempatnya Terus Harganya Sesuai Gak Dengan Yang Kita Inginkan Nanti Mas Bro Dijanji Tau Dicek Kesini Sudah Gak Ada Orangnya Kan Sayang Bagusan Duitnya Dikasih Sama Aku Aja 19 Juta Tahun 2022 Ini 160 Yang 160 Warna Merah Dove Wah Unitnya Masih Bagus Lanjut Kita Kesini Ini Tata Gak Ada Harganya Ini Apa Gnew Honda Gnew 2022 12 Juta 500 Ini 8 Juta 8 Juta Kita Cari Harga Yang Berapa Yang 2 Juta 3 Juta Ini 7 Juta 9 Juta 500 Fikson 15 Juta Oke Langsung Kita Ke Ujung Sini Bro Ini Sebagian Ada Harga Yang Sebagian Juga Gak Ada Harga Nah Ini Yang 3 Juta 500 Tahun 2015 Bit FICW Untuk Pajaknya Mati Dari Tahun 2022 Tuh Harganya 3 Juta 500 Tapi Ini Bodi Kosong Bodi Sini Yamaha Gear Kosong Kosong Gak Ada Harga Ini Masih Tinggi Ini Yamaha Gear Lagi 10 Juta Oke Kita Kesini Pokoknya Kita Cari Wow Ini Masih Tinggi Mas Bro Jadi Yamaha N-Mac Airoc Itu Masih Mendominasi Harga Untuk Yamaha Tapi Kalau Yamaha Mio M3 Maupun Mio Gear Maupun Frekyo Itu Harganya Biarpun Dia Tahunnya Tinggi Masih Di bawah Banget Kalau Honda Dari Mulai Beat Sampai Ke Genio Sampai Scoopy Sampai Ke Vario Masih Lumayan Mendominasi Harganya Yamaha Vega 3 Juta Tahun 2017 Ini Jupiter Warna Tosca Keren Tapi Harganya Tidak Ada Belum Lelang Ini Juga 9 Juta 500 Tahun 2019 Vario 125 PS 125 PS Kok Kayak Mobil Aja Pake PS Oke Lanjut Kita Kesini Kita Cek Harga Seng Harga Tahun Tinggi Terus Murah Ya Mas Bro Kita Cek Ini Wah R15 21 Juta Oke Lanjut Kita Ke Belakang Aku Penasaran Sambah Harga Motor Trial Ya Harga Motor Trial 6 Juta Nah Ini 4 Juta 300 Neusol Tahun 2015 Sini Terus Kesini 9 Juta 8 Juta 7 Juta Ini 8 Juta Tahun 2022 Tak Lihatkan Tahun Tahun 2022 STNK 17 Bulan 10 2023 Terus Ini Yang Penasaran Banget Pada Nanyain Untuk Motor Trial Yamaha WR 155 30 Juta Tahun 2022 Tapi STNK Nya Nggak Ada Tapi Motor Kayak Baru Asli Kayak Baru Banget Mas Bro Motor Tuh Kondisinya Mesin Mesin Kok Hampir Sama Kayak Fixen Mesin Hampir Sama Kayak Fixen Kita Lihat Sekeliling Dulu Bannya Masih Cakep Tuh Masih Cakep Terus Untuk Yamaha Ini Masih Rumah Yang Tinggi Masih Di Angka 25 Juta Rupiah Oke Mas Bro Mungkin Itu Aja Gak Harus Semuanya Saya Ini Perlihatkan Satu Persatu Intinya Saran Bagi Saya Ketika Teman Teman Mau Ikutan Lelang Wajib Datang Kesini Langsung Penting Jangan Percaya Sama Tarikan Lessing Yang Menjanjikan Di Media Sosial Ya Karena Alamat Selalu Saya Cantumkan Di Deskripsi Ini Karena Tengah Hari Azan Zuhur Sudah Manggil Kita Mas Bro Untuk Sholat Jadi Kita Hold Dulu Nanti Baru Kita Lahit Kita Lahit Kita Lihat Mobil Yang Lainnya Selain Motor Yang Dilang Perhari Ini Oke Mungkin Itu Aja Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu